Gudang rongsok di Lelawak Mangli, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Kahuruan. Rehana material anu gampang kaduruk, serta lokasi anu pernahna di Paimahan Gegak, ngabaluk hargan petugas sesetan lebah maremen sena. Tapi tayak korban jiwa dinayata kejadian Kahuruan. Kahuruan ngalilentap Gudang Rongsok di Lelawak Mangli, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, poes Salasapeting, Genep Agustus 2024. Eta sena ngaduruk mehsakum nawangunan Gudang. Rehana bahan anu gampang kaduruk ngabalukarkin sena ngabebelah, tepika petugas pemadam kebakaran sesetan lebah maremen sena. Eta Gudang anu pernahna di Paimahan anu gegak teh ngagejad petugas lantaran kudunyian jalur cahai, sangkan hente ngalilentap kaimah warga sejena. Lima unit mobil pemadam kebakaran turta lima belasan petugas pemadam kebakaran dikeperikin ke maremen etas sena. Tajan Kapaluruh Kasang Tukang Eta Kahuruan, tepika Kiwari petugas masih nalungtik asal etas sena. Tidak terima atau kebakaran di panggung sini. Ini Gudang anu perbakar, hanya yang terbakar, banyak kain atau baju. Kita agak bersetan ini. Kita masih terus berupaya. Yang bisa kita selamatkan, alat luar kita top, petugas komputer dan lain-lain, sudah kita keluarkan. Sekarang kita ada tambahan kebakaran dari jangka Kota Bantung, juga kekerahan dari Balai Edah, KKI, dan Pakong. Tidak ada korban jiwa, Pak? Pertara, alat jiwa sudah ada. Hanya itu, anggota saya ini. Ya, tadi. Ya, tadi dia bergerak cepat, membeliurkan pelan alat, Tidak ada korban jiwa di neta musibah, tapi anuboga eta gudang nandangan rugi memang ratus-ratus juta. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.